Halo guys, di video kali ini saya melanjutkan petualangan saya yang masih berada di kota Los Angeles ya, California, Amerika Serikat dengan tujuan kali ini saya akan mengunjungi Santa Monica Pier yaitu dermaga yang banyak sekali tempat hiburannya ini guys dan sebelum kita kesana saat ini saya sedang menuju ke arah tempat parkirnya ya kita bisa lihat sign tadi di pintu masuk di pertigaan belakang tadi untuk satu kendaraan ya, itu dikenakan biaya flat rate 15 USD untuk sekali masuk ya per entry ya jadi kita bisa bersantai-santai di tempat ini untuk memarkirkan kendaraannya itu tidak dikenakan biaya per jam jadi sekali masuk saja ya macam kita pergi ke Jakarta Fair lah kalau di Jakarta cukup bayar sekali kita dapat berwisata sepuasnya tentunya dalam satu hari itu ya oke guys, disini kita akan membayar parkirnya dan setelah memarkirkan kendaraan saya langsung mencoba untuk masuk ya dari sisi, dari sisi kafe ini saya tidak masuk lewat pintu masuk seharusnya karena saya memotong ya lewat pantai ini ya kita bisa lihat ya beginilah suasananya guys ini dari tempat parkir kita akan menuju ke Santa Monica Pier setelah kita menaiki anak tangga maka kita tiba di Santa Monica Pier dan di Santa Monica ini pun tempat berakhirnya Route 66 ya itu salah satu highway yang legendaris mulai dari tahun 1926 guys dengan sejauh 2448 miles panjang keseluruhannya ya atau kita bisa convert ke kilometer itu sekitar 3940 kilometer yang menghubungkan beberapa kota dan beberapa negara bagian dengan titik awal ya itu dari Chicago sampai ke Los Angeles ini tepatnya di Santa Monica berakhirnya guys jadi itu salah satu highway ya Route 66 itu yang sangat legendaris sekali jadi kalau kita lihat poster-poster mobil-mobil antik, mobil tua itu sering sekali kita lihat adanya itu di Route 66 dan saat ini kita telah tiba di Pacific Park yaitu Tim Park yang berada di atas dermaga dan disini kita dapat menaiki wahana Fairy Wheels ya dan juga ada roller coaster juga dengan pemandangan ke arah laut, pantai dan juga kita dapat melihat kota dari kejauhan guys saat saya mengunjungi tempat ini di hari weekdays di siang hari ya tapi suasananya sudah sangat ramai juga ini guys apabila kalian yang pernah bermain game Grand Theft Auto ya atau GTA itu kalian akan familiar dengan keadaan kota Los Santos atau persamaan dari kota Los Angeles seperti kita bisa lihat ya Pacific Park juga dan dermaga ini ada di dalam game tersebut guys dan disini juga banyak sekali artis-artis ya yang memainkan pertunjukan salah satunya seperti kita bisa lihat ini mereka sedang memulai pertunjukan breakdance guys dengan lagu-lagu disco di era 80-an lokasi ini juga mengingatkan saya akan film legendaris yang terkenal yaitu film catatan Shiboy yang ketiga guys di tempat ini ada adegan shoot itu Emon sedang berjalan-jalan dengan temannya dan dirampok oleh anak-anak gangster guys apabila kalian penasaran kalian bisa nonton juga film catatan Shiboy yang ketiga ya oke disini kita juga dapat menemukan toko souvenir guys dan saat ini kita sudah mencapai di bagian terujung dari Santa Monica Pier jadi di kawasan ini atau di bagian ujung ya sering digunakan untuk para penghobi mancing guys jadi mereka dapat memancing langsung dari dermaga di Santa Monica Pier tapi tetap ya masih ada artis-artis yang bekerja di siang hari ini menyanyikan dan memainkan musik yang menambah suasana untuk kita berjalan-jalan di lokasi ini jadi berasanya lebih santai gitu guys mendengar musik-musik yang indah yang dimainkan oleh para artis ini guys selamat menikmati buat kalian yang ingin berkunjung ke kota Los Angeles tidak ada salahnya apabila kalian menyempatkan diri untuk mengunjungi Santa Monica ya karena disini selain ada dermaga juga terdapat pantai dengan pasir putih yang sangat bagus sekali guys untuk dinikmati pada saat kalian sedang bertibur dan ini toko souvenirnya ya guys disini terdapat tempelan uang dari bermacam-macam negara kita bisa lihat ini bagian plafonnya itu penuh dengan uang semua guys oke dan harga disini pun termasuk affordable ya sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton